Satgas Penegak Hukum Operasi Aman Nusa Polda Jatim menyita 43 jenis obat yang biasa digunakan untuk penyembuhan COVID-19. Obat-obat itu dijual bukan di tempat semestinya seperti di apotek dan diduga dengan harga yang tinggi. 43 jenis obat-obatan itu terdiri dari berbagai merek yang biasa digunakan untuk penanganan COVID-19. Obat-obatan ini tertimbun atau ditimbun di sebuah rumah dan diduga akan dijual dengan harga yang tinggi. Selain 43 jenis obat-obatan, satu tersangka penimbun juga sudah diamankan. Kapolda Jatim mengatakan tersangka tidak memiliki kewenangan untuk menjual obat dan ia juga meminta warga bila mengetahui adanya seseorang yang diduga menimbun obat dan bukan apotek atau apoteker, maka harus dilaporkan. Satgas telah menerima informasi dari masyarakat, telah melakukan penyelidikan terkait dengan informasi yang beredar. Dan akhirnya pada hari ini kami telah berhasil menunggah adanya dugaan penjualan obat-obatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berharga. Tim telah melakukan penyitaan sebanyak 43 jenis obat-obatan dan tersangka satu orang di mana obat ini dijual bukan di tempat orang menjual obat seperti apotek, tapi rumah biasa. Kemudian jualnya juga yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menakutkan hal itu. Sehingga dikenakan ancaman Pasal 198 Undang-Undang Kesehatan. Terima kasih.